Salawat Jibril adalah salah satu salawat yang dianjurkan untuk dibaca oleh umat Islam. Disebut Salawat Jibril karena pertama kali di ucapkan oleh Malaika Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat eduka islami, berjumpa lagi dengan kami. Channel yang membahas putar dunia islam yang menarik. Suatu hari, Malaika Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, Wahai Nabi Muhammad, adakah kamu ingin aku ajarkan sebuah salawat yang jika kamu membacanya, Allah akan memberikan kepadamu 70 pintu rahmat, cintanya, dan kemudahan dalam segala urusanmu? Nabi Muhammad SAW menjawab, tentu saja, Wahai Jibril. Lalu, Malaika Jibril mengejarkan salawat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian membacanya dan merasakan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Malaika Jibril. Sejak saat itu, Nabi Muhammad dan para sahabatnya selalu membaca salawat Jibril. Mereka juga menganjurkan umat islam lainnya untuk membaca salawat Jibril. Sampai sekarang, salawat Jibril masih banyak dibaca oleh umat islam. Mereka meyakini bahwa salawat Jibril memiliki banyak sekali keutamaan dan dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membacanya. Berikut adalah bacaan salawat Jibril. Allahumma soleh ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama soleh ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Yang artinya, Ya Allah bersolawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau bersolawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha agung. Salawat Jibril dapat dibaca kapan saja dan dimana saja, namun ada waktu-waktu tertentu dianjurkan untuk membacanya, yaitu setelah sholat fardu, di malam hari, di hari Jumat, di bulan Ramadan, ketika menghadapi kesulitan, dan ketika ingin berdoa. Salawat Jibril memiliki banyak sekali fadilah atau keutamaan diantaranya, membuka 70 pintu rahmat bagi yang rutin membacanya, mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, dimudahkan segala urusannya, dihilangkan kesusahan dan kesedihan, Dijauhkan dari malapetaka dan fitnah, dikabulkan doa-doanya, dimasukkan ke dalam surga. Semoga dengan membaca sholawat Jibril, kita dapat memperoleh keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.